Intro Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu Sekarang waktunya kita muji nama Tuhan lagi ya Mari kawan semua menari buat Tuhan Tak perlu kamu ragu atau juga mau Sekarang ini waktunya memuji sama Raja Rayakan kebaikannya bersuka citalah Mari kawan semua menari buat Tuhan Tak perlu kamu ragu atau juga mau Sekarang ini waktunya memuji sama Raja Rayakan kebaikannya bersuka citalah Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan Goyangkan badanmu dan berputarlah Bertepuk tangan Memuji namanya takkan berhenti Menari baginya Menari baginya Naik kawan semua menari buat Tuhan Tak perlu kamu ragu atau juga mau Sekarang ini waktunya memuji sama Raja Rayakan kebaikannya Rayakan kebaikannya bersuka citalah Terima kasih Tuhan Tuhan Baik baik-baik semua Iya tadi kak lagunya tuh baru ya kak ya Asik ya lagunya ya Kita sambil joget-joget ke kiri dan ke kanan Nah sebelumnya kita ini juga mau buka Ibadah kita nih kak Sebelumnya kita akan dipimpin oleh Inang Pendeta nih Yuk 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 Dengan nama Allah Bapak Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus Dan nama Rohol Kudus yang menjadikan Langit dan Bumi Amin Mari sama-sama kita mengucapkan Ya Allah Kasihanilah kami Orang yang berdosa ini Amin Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Hukum Taurat bagi kita pada hari minggu ini Adalah hukum Taurat yang pertama dan artinya Demikian dikatakan hukum Taurat yang pertama Akulah Tuhan Alamu seru Tuhan kita Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku Maksudnya adalah Kita harus lebih takut Lebih kasih Dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah Daripada terhadap segala galanya Demikian hukum Taurat Tuhan Marilah sama-sama kita mengucapkan Ya Allah Tuhan kami Kuatkanlah kami Untuk dapat melakukan segala perintahmu Amin Nah tadi kita kan sudah baca hukum Taurat Benar Habis ini kita mau apa ya Kak Enaknya Kita mau nyanyi nikah Kita mau nyanyi lagu apa ya Bekerja Ku cari cari-cari langkah hidup Yang lebih pasti hidup penuh Kemenangan setiap hari Suatu saat Yesus panggil ku Ku menjadi pekerja Melayani Melayani Sungguh Sungguh Ku kerja Melayani La 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 Sungguh amat istimewa Menjadi pekerja pekerja Dan hati Kita memohon ampun Kepada Tuhan Supaya Tuhan Tuhan mau mengampuni dosa-dosa kita Mari kita berdoa Dan sama-sama kita mengucapkan Dan ampunilah akan kesalahan kami Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami Amin Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Sekarang kita akan membaca firman Tuhan Yang menjadi nats epistel bagi kita pada hari minggu ini Yakni dari kitab Esther pasal yang ke-9 ayat 15 sampai dengan ayat 19 Nanti akan dibacakan oleh kakak guru sekolah minggu kita Esther pasal yang ke-9 ayat 15 sampai dengan ayat 19 Nah adik-adik disiapkan alkitabnya ya Kita akan membaca epistel dari Esther 9 ayat 15 sampai 19 Bunyinya Jadi berkumpulah orang Yahudi yang disusan pada hari yang ke-14 bulan Adar Juga dibunuhnya lah disusan 300 orang Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan Berkumpul dan mempertahankan nyawa Nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita Akan tetapi orang Yahudi yang disusan berkumpul Baik pada hari yang ke-13 baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15 dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan yakni yang diam di perkampungan Merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan Dan sebagai hari gembira untuk antar-mengantar makanan Demikian firman Tuhan berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan Serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya Amin Nah kak habis ini ya kita mau nyanyi nih kak Aku ini kayak senang banget Ya soalnya kita akan nyanyi sambil mainkan alat musik kak Oh iya ada gendang ada kecapi Atau semua adik-adik yang bisa main alat musik yang banyak ya Ada keyboard juga bisa Drum juga bisa Yang bisa main alat musik Yuk kita bernyanyi bareng ya Kita mau nyanyi Yesus kekasih jiwaku Yuk Ayo adik-adik dipakai semua alat musiknya Kita puji nama Tuhan Kau kasih jiwaku Sungguh ku percaya padamu Karena kasihmu padaku Kau tebus dosaku Dari terbitnya matahari Dan sampai terbenamnya Ku angkat lagu pujian Tinggikan namamu Gendang-gendang Ku puji Ku puji Dengan kecapi Oh Ku bernyanyi Haleluya Yesus kekasihku Yesus kekasih jiwaku Sungguh ku percaya padamu Karena kasihmu padaku Kau tebus dosaku Dari terbitnya matahari Dan sampai terbenamnya Ku angkat lagu pujian Tinggikan namamu Dengan gendang-gendang Ku puji Ku puji Dengan kecapi Oh Ku bernyanyi Haleluya Yesus kekasihku Dengan gendang Ku puji Ku puji Dengan kecapi Oh Ku bernyanyi Haleluya Yesus kekasihku Anak-anak sekolah minggu Yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Marilah kita Bersama-sama Mengucapkan pengakuan Iman kita Kita bersama-sama Mengucapkan Aku percaya Kepada Allah Bapak yang maha kuasa Halik langit Dan bumi Aku percaya Kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung Daripada roh kudus Lahir dari Anak darah Maria Yang menderita Sengsara Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan Mati dan dikuburkan Yang turun Kedalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula Dari antara orang mati Naik ke sorga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa Dan dari sana Ia akan datang Kelak Untuk menghakimi Orang yang hidup Dan yang mati Aku percaya Kepada roh kudus Dan adanya Satu gereja yang kudus Persekutuan Orang-orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan daging Dan hidup yang kekal Amin Pengumuman Pengumuman yang pertama Pastinya adik-adik sekolah minggu Harus tetap di rumah aja Walaupun mungkin ada yang ke sekolah Tapi harus tetap jaga prokesnya Oke tetap ya Meskipun sekolahnya secara online Atau offline Tetap dijaga prokesnya Nah pengumuman kedua nih kak Yang gak kalah penting nih kak Apa tuh kak Nah buat adik-adik Yang belum mengumpulkan persembahan Udah waktunya nih Mengumpulkan persembahan Yang ada di celengan Jangan lupa ya Dikasih ke kakak guru sekolah minggu Siapapun yang ketemu Boleh dari orang tua juga ya Dikirim ke kakaknya ya Jangan lupa Nah pengumuman yang terakhir nih kak Yang paling ditunggu-tunggu nih Yuk kita tunggu apa ini pengumumnya Selamat ulang tahun Semoga di adik sekolah minggu Yang ulang tahun di minggu ini Semoga panjang umur Sehat selalu Dan diberkati oleh Tuhan Oh ya kak Sebentar lagi kan kita mau baca firman Tuhan nih ya kak Nah sebelumnya kita harus mempersiapkan nih kak Alat-alat yang dibutuhkan untuk mendengarkan firman Tuhan juga Yang paling utama adalah Alkitab Alkitab Nah dibuka ya alkitabnya Dibuka Serak, serak, serak Wah kayak lagu Iya lagu apa ya kak ya Kubuka Alkitab Lalu kubaca Serak, serak, serak Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya Yuk Nah sekarang gantian kita buka alkitab ya adik-adik Kita mau baca firman Tuhan Tapi sebelum itu kita nyanyi dulu yang semangat ya Ku buka alkitab Dan terus terus bertemu, signari jiwaku Berfuq berfu ha Berbuah-buah 법 berfu ha Berbuah-berbuah Ku buka Alkitab Lalu ku baca Srek, srek, srek Ku buka Alkitab Lalu ku baca Srek, srek, srek Ku buka Alkitab Lalu ku baca Srek, srek, srek Firman Tuhan Ada di hatiku Ada di langkahku Ada di hidupku Dan terus bertumbuh Sinari jiwaku Berbuah-berbuah 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 Oh-oh-oh 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 Oh-oh-oh-oh Anak-anak sekolah minggu Yang dikasihi Dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan Untuk itu mari kita bersatu dalam doa Bapak yang baik dalam Yesus Kristus Kami mengucap syukur Karena engkau masih memberikan kesempatan Bagi anak-anak sekolah minggu Untuk beribadah Pada hari ini Bapak sebentar kami mau mendengarkan firmanmu Oleh karena itu bukalah hati dan pikiran kami Agar kami dapat mengertiakan firmanmu Dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Berfirmanlah engkau kepada kami Karena kami anak-anakmu siap mendengarkannya Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Nah anak-anak sekolah minggu Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Siap mendengarkan firman Tuhan Wah pasti sudah siap ya Sudah pegang alkitabnya Bagus Oke sekarang mari kita buka alkitab kita Kita baca firman Tuhan Yang menjadi khutbah pada hari ini Yang tertulis dalam kitab dua raja-raja Pasal yang ke-22 Ayat 1 sampai dengan ayat 2 Ayo siapa yang tahu Kitab raja-raja perjanjian lama atau perjanjian baru? Wah pintar Iya perjanjian lama Oke sudah ketemu Baiklah Inang akan bacakan buat kita Dan Inang minta anak-anak sekolah minggu Boleh mengikutinya dari tempat masing-masing Demikian firman Tuhan Yosia berumur 8 tahun Pada waktu ia menjadi raja Dan 31 tahun lamanya Ia memerintah di Yerusalem Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan Dan hidup sama seperti Daud Bapak leluhurnya Dan tidak menyimpang ke kanan Atau ke kiri Demikian firman Tuhan Anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Tahu gak Kalau Tuhan itu gak suka lo lihat orang sombong Ayo ada gak disini Anak sekolah minggu yang sombong Wah gak ada Ya coba angkat tangannya ada gak sih Wah inang lihat gak ada yang angkat tangan nih Bagus Iya Tuhan tidak suka melihat orang yang sombong Siapa yang masih ingat Kotbah minggu lalu Tentang apa yuk Wah betul Tentang Daud yang mengalahkan Goliath betul sekali Nah anak-anak sekolah minggu pada saat itu Goliath sombong sekali Bener gak Ya dia datang dengan membawa pedang Dengan membawa lembing Lalu dia meremehkan Daud Ya gak Dia sombong Dia bilang apa Daud kamu kecil Kamu bisa ku kalahkan Nanti mayatmu ku kasih burung biar dimakan sama burung-burung Katanya ya Dia sombong Dia pikir Dia bisa mengalahkan Daud ternyata Siapa yang menang Iya Daud yang menang Tahu gak lagunya yang kemarin diajarin nama Kakak guru sekolah minggunya Goliath datang Dengan membawa pedang Daud datang Demi nama Tuhan Iya Goliath walaupun dia datang Dengan pedang Tapi dia kalah Dia sombong Akhirnya dia kalah Tapi Daud Dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan Dia memohon pertolongan dari Tuhan Dan Tuhan tolong dia Dan Tuhan berikan kemenangan kepada Daud Nah anak-anak sekolah minggu Demikian juga dengan Yosia Yosia dibilang tadi berapa Berumur Delapan tahun Bayangin loh Delapan tahun dia udah jadi raja Menggantikan ayahnya Tapi Yosia gak sombong Ya Yosia gak sombong Sebaliknya apa Yosia itu baik Perlakunya baik Dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan Dia tidak menyimpang ke kanan Dia tidak menyimpang ke kiri Dia taat Dan tunduk melakukan perintah Tuhan Nah anak-anak sekolah minggu AKBP Sidoarjo pun Harus seperti Yosia Ya kalau engkau misalnya juara Kamu pintar Kamu cantik Ya Papa mamamu banyak uangnya Tapi kita gak boleh Sombong Kenapa? Karena semua itu Berasal dari Dari Tuhan Kita tidak boleh sombong Tetapi kita harus Boleh menjadi Berkat bagi orang banyak Ya Sehingga dengan demikian Nama Tuhan semakin kita permuliakan Nah anak-anak sekolah minggu Walaupun engkau masih kecil Engkau masih muda Tetapi Kita dituntut Supaya kita selalu hidup dengan benar di hadapan Tuhan Kita tidak boleh Melanggar perintah Tuhan Kita harus tunduk Melakukan perintahnya Supaya kita senantiasa Diberkati oleh Tuhan Amin Kita berdoa Kembali kami datang kepadamu Tuhan Di dalam doa kami pada saat ini Kami mau menaikkan rasa syukur Dan terima kasih kami Kepadamu Tuhan Karena Tuhan masih memberikan kesempatan Bagi anak-anak sekolah minggu Khususnya Sekolah minggu HKBP Sidoarjo Kami boleh beribadah Walaupun Tuhan Kami masih beribadah Secara online Namun Itu tidak mengurangi Rasa syukur Suka cita Dan terima kasih kami Kepadamu Tuhan Bapak yang baik Terima kasih Engkau masih izinkan Anak-anak sekolah minggu Untuk mendengarkan firmanmu Berkati kami Tuhan Mampukan kami Agar kami dapat mengertiakan firmanmu Agar anak-anak sekolah minggu Boleh meniru Yosia Yang walaupun masih muda Masih berumur 8 tahun Tetapi dia sudah menjadi raja Dan dia tidak menjadi sombong Sebaliknya dia Melakukan apa yang benar Di hadapanmu Tuhan Berkati anak-anak sekolah minggu Agar anak-anak sekolah minggu Walaupun mereka masih kecil Masih muda Tapi Mereka harus bisa hidup Dengan benar Di hadapanmu Tuhan Terima kasih Bapak yang baik Biarlah firman ini Boleh kami mengerti Dan boleh kami lakukan Dalam kehidupan kami Sehari-hari Berkati Tuhan Anak-anak sekolah minggu Di masa tumbuh kembang mereka Jadikan anak-anak sekolah minggu ini Tuhan Menjadi anak-anak yang takut Akan engkau ya Bapak Berkati para orang tua mereka Berkati pekerjaan orang tua mereka Tambahkan rejeki Tambahkan kesehatan Dan sukacita Terima kasih Bapak yang baik Berkati juga Abang dan kakak guru sekolah minggu kami Yang sudah memberikan hatinya Untuk melayani engkau Tuhan Melalui seksi sekolah minggu Engkau tambahkan berkat-berkat Kepada guru-guru sekolah minggu kami Tuhan Berkati juga gereja Mua KBP Sidoarjo Berkati juga kota Dimana kami tinggal ya Tuhan Berkati bangsa dan negara kami ya Bapak Terima kasih Bapak yang baik Inilah doa kami Di dalam nama Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amen Nah tadi kita udah baca Alkitab nih kak Udah baca dengan kerman Tuhan Rasanya lega banget Iya seneng juga ya kak ya Iya Kayak kita mau nyanyi juga nih kak Sambil mengumpulkan persembahannya kak Boleh Kita mau nyanyi lagu apa ya kak ya Oh Sukacitaku Pam 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 Sambil mengumpulkan persembahnya Dika dik Yuk Sejak kita jumpa Tuhan Yesus Kita penuh sukacita Dia yang mengasihi kita Bahkan mati buat kita Yuk kita nyanyi sama-sama bersukacita Untuk Tuhan Yesus Oh Sukacitaku Pam 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 Sejak ku jumpa Yesusku Oh Sukacitaku Pam 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 Sejak ku jumpa Yesusku Dia mengasihi aku Bahkan mati bagiku Sukacitaku Kini penuh Padanya aku berserah Pada Yesus Allah yang hidup Padanya aku berserah Pada Yesus kehidupanku Pam 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 Oh Sukacitaku Pam 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 Sejak ku jumpa Yesusku Oh Sukacitaku Pam 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 Sejak ku jumpa Yesusku Dia mengasihi aku Bahkan mati bagiku Sukacitaku Sukacitaku Pembang Pembang Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Kita berdoa Bapak kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada mu ya Tuhan Dimana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaanmu Disini kami menyampaikan persembahan kami Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan namamu Amin Kami pada hari ini Kiranya Tuhan terima kasih Dengan senang hati Amin Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam surga Terimalah berkat dari Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyari engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karuni Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Amin 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 Shalom Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati kita Horas Tuhan Yesus memberkati kita